Dalam suatu ruangan laboratorium terdapat sejumlah komputer untuk digunakan oleh sekelompok siswa. Jika satu komputer digunakan oleh dua orang siswa, maka ada empat orang siswa yang tidak dapat menggunakan komputer. Jika satu komputer digunakan oleh tiga orang siswa, maka ada dua komputer yang tidak terpakai. Jika jumlah siswa ada sebanyak X orang dan jumlah komputer ada sebanyak Y unit, maka nilai X dan Y adalah. Kita punya sebuah pernyataan, jika satu komputer digunakan oleh dua orang siswa, maka ada empat orang siswa yang tidak dapat menggunakan komputer. Oke, tadi katanya siswanya ada sebanyak X, kita tulis dulu, siswa ada sebanyak X orang, kemudian komputer, komputernya ada sebanyak Y. Dari pernyataan yang tadi, satu komputer digunakan oleh dua orang siswa, maka ada empat orang siswa yang tidak dapat menggunakan komputer. Berarti, banyak seluruh siswa, ini persamaan yang pertama, X sama dengan, karena masing-masing komputer ada sebanyak Y, komputernya ada sebanyak Y. Kemudian masing-masing komputer digunakan oleh dua orang siswa, maka artinya, X banyaknya siswa sama dengan dua dikalikan banyaknya komputer, dua orang siswa, karena masing-masing komputer dipakai oleh dua orang siswa, ditambah empat orang sisanya yang tidak menggunakan komputer. Itu persamaan yang pertama. Kita ubah menjadi X min 2Y sama dengan empat. Persamaan yang kedua. Persamaan kedua dari pernyataan, jika satu komputer digunakan oleh tiga orang siswa, maka ada dua komputer yang tidak terpakai. Itu artinya banyak siswa yang menggunakan komputer adalah X sama dengan, tiga dikali, banyaknya komputer yang digunakan adalah Y dikurang dua, karena ada dua komputer yang tidak terpakai. Oke, kita sederhanakan, ini menjadi X sama dengan tiga kalikan Y menjadi tiga Y, tiga kalikan min 2 dapat min 6. Sederhanakan lagi menjadi X dikurangi tiga Y sama dengan negatif enam. Oke, yang ini pun sama, X dikurangi dua Y sama dengan empat. Oke, langsung kita hilangkan bagian X-nya, kita kurangi. X kurangi X habis, min 2Y kurangi min tiga Y dapat Y, sama dengan empat kurangi min enam dapat sepuluh. Kita cari X-nya, kita gunakan persamaan yang pertama, X dikurangi dua puluh sama dengan empat. Berarti X sama dengan dua puluh empat. Oke, yang ditanyakan di soal adalah X dan Y, atau maksudnya adalah X ditambah Y. Berarti X ditambah Y, X-nya dua puluh empat, Y-nya adalah sepuluh. Berarti hasilnya adalah tiga puluh empat. Oke, jawabannya adalah yang D. Terima kasih telah menonton!